kembali lagi di channel terheboh di seluruh dunia tentunya dengan dapur-dapur mahalnya yang berwarna putih bajuku baru temen-temen aja baru beli di Singapura diskon 50% seperti biasa ini sebelum kita masak-masak ini Mbak Hina ketawa-tawa enggak tahu ketawa-ketawa bukan yang dapur-dapur dapur-dapur dapur warna putih bukan yang dapur terlalu mahal di dunia setelnya gosong ya setelnya hei bukan rahasia dapur iyaloh ya Allah ganda jadi aku malu ini juga gosong sih udah tapi lebih bagus sih palingnya lebih bagus ya guys anyway masak tentang aku mau infoin aku dapat oleh-oleh dari negara singa numpuk instant noodle judulnya ini aku beli dua instant noodle guys kenapa aku beli ini ibumi mie goreng ini tulisannya ngingetin aku banget dengan instant noodle indomie beneran deh nih cek tuh persis banget aku mau mencobain nah ini ada instant noodle rasatom yang produk dari misin nanti foto-foto dari instant noodle yang udah aku beli aku borong ini akan aku taruh di Instagram ku jadi temen-temen bisa komen di sana maunya aku review yang mana dulu gitu tapi kalau temen-temen belum tahu Instagram Rida boleh langsung invite di Rida.sidarta silahkan Rida.sidarta gampang banget guys kembali lagi ke dapur termahal di seluruh dunia apa namanya Rida sekarang mau masak-masak lagi karena banyak kan request dari temen-temen baru udah kapan masak lagi kapan masak lagi dengan bahan utama yang murah meriah ini ada bihun guys you know bihun itu temen-temen mie yang putih itu namanya bihun dan bihun ini akan aku masak menjadi dua macam satu dengan cara dimasak berkuah dua dimasak dengan cara digoreng yang berkuah-kuah ini bumbu dasarnya juga sangat gampang hanya ada jahe dan bawang putih tidak perlu member tidak memerlukan bumbu-bumbu lainnya Oh ya guys biasanya kan temen-temen selalu lihat aku itu apa namanya bumbu-bumbunya udah dipotongkan mau tahu cara aku kalau motong-motong bumbu nih gampang banget temen-temen aku enggak perlu kupas ini-ininya kalau kita sudah geprek ini sudah tidak keluar langsung keluar nih kulitnya nih gampang kita ambil nih gampang benar Hai kayak gini aja tidak perlu dipotong jahenya cukup kita kiris-iris tipis aja tidak perlu dipotong halus minyaknya udah panas kita masukkan untuk isi dalam supnya aku ada udang-udang seger nih dan yang cumi yang udah dipotong-potong Cuminya juga segar aku turunnya yang segar-segar sudah hampir matang tenang-tenang kita masukkan gorengan ini ke kaldu ayam sangat gampang ini udah harum banget sekarang kita masukkan bihunnya dan dunia tidak perlu dimasak terlalu lama karena ini tadi sudah aku rendam dengan air kan sebentar aja satu menit dia udah matang bumbu tambahan garam seperti biasanya secukupnya merica ini ada merica kita aduk-aduk lagi guys cool ini udah matang udah mau aku angkat sayurnya aku masukin guys baunya enak banget gampang kan masaknya nggak lama 4 menit 5 menit ini sudah selesai biar lebih enak lagi guys sebentar ya kita tambahin bawang goreng bawang goreng ini membuat supnya lebih itu teman-teman supnya lebih gurih biar perfect ada minyak begin sedikit aja udah jadi loh cepet banget kan enak ini bisa dimakan kayak gini aja kalau teman-teman nggak mau pakai nasi atau kalau mau dimakan pakai nasi juga silahkan kalau aku sih ya seperti biasa makannya pakai nasi guys beranjak ke cara masak berikutnya yaitu bihun goreng ala Rida ini dia bahannya teman-teman lebih agak banyak dibandingkan cara masak yang pertama bawang putih sudah aku potong-potong bawang merah udah aku potong-potong ini ada daun bawang udah aku potong-potong cabe besar hijau ini ada cabe besar hijau dan ini ada cabe rawit cabe rawitnya sengaja nggak potong-potong biasalah kan anggota keluarga rumah yang lain nggak suka petas terus ini guys ada ayam daging ayam yang udah potong-potong dan sudah aku marinit sudah aku bumbuin ini ada bawang putih jahe sama ada sedikit garam dan sedikit merica baunya enak banget sayur hijau bahan utamanya dihun terus Oh ini ada lagi guys telur kalau pengen ngecek telur cepat jangan pakai sendok tapi pakai garpu teman-teman selesai deh sekarang mari kita masak lagi masukkan minyak goreng mahal ini pokoknya intinya mahal aja biar pemburan mahal aja yang baru gabung dengan The Adventure get ready get used to it emang aku ngomongnya gini guys asalnya plak maafin ya maksudnya sih mau lucu tapi kalau jatuh-jatuhnya enggak lucu ya maksudnya sekarang mari kita masukkan bumbu-bumbu utamanya ini temen-temen aku masukin semua aja ya guys semuanya aja dan bumbunya udah kelihatan cantik loh guys kalau temen-temen nanya kenapa aku nggak pakai apa namanya cabai merah besar ini karena nggak punya adanya cabai-cabai merah hijau jadi ya oke ini aja kalau mau ditambahin cabai merah besar juga oke guys rasanya akan lebih dan sampai dikitulah selamat menikmati selamat menikmati temen-temen ini sudah bersatu padu semua bahan-bahannya kita tambahin garam 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 dan biar tidak terlalu kering sengaja aku mau tambahin kaldu ayam dikit aja temen-temen jangan banyak-banyak sedikit aja ini sisa-sisa dari top yang tadi habis ini selesai deh kalau dari kalian suka dengan kecap manis mau ditambahin kecap manis silahkan tapi karena orang rumahku tidak begitu suka dengan manis-manis jadi aku nggak kasih kecap karena kita memang udah asli manis-manis karena kita memang udah asli manis-manis ini dia dihurun goreng ala reda nggak matang kok ini dia guys ini dia guys ada cumi dan ada udang ini ada ayam ini ibu buka yang ini aja itu nggak dibuka ada manis ya yang mana dulu mister ayam dulu ayam dulu bisa ayam dulu bisa silahkan kamu mau kecepat? tidak oke enggak apa-apa jangan makan kecepatan kita mau review bihunnya kita sama-sama kita tidak hanya bisa makan kita harus beritahu teman-teman apa yang makannya 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 jadi saya bisa lihat banyak cili besar jadi terima kasih Coba makan satu, chubby Kita coba ya teman-teman, bihunnya ya Tapi ini baunya udah enak banget Itu enak banget, kan? Aku gak bohong loh, memang baunya ini enak banget Udah buat kamu, makan seperti ini, jangan masalah Enak, Kak Ya udah lah, ini untuk kamu Aku pake tangan ya, guys Dan ini cabenya Bismillahirrahmanirrahim 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 Enak ya Bungunya tidak berlebihan Ini masaknya pas banget Bihunnya juga tidak lembek Tidak keras, pas banget teman-teman Enak, baby Mereka? Oh iya, ini Cili yang sangat menarik Cili yang sangat menarik Emang iya bener-bener teman-teman Cabiku untuk hari ini, pedes banget Apakah kamu memasaknya? Emang iya Ayamnya, karena aku sudah bumbuin dulu Dan aku diemin satu malam di dalam kulkas Bumbunya masuk ke dalam Enaknya minta ampun, perfecto Wow Ini enak Ini enak Emang kadang-kadang Ini enak Ini enak Ini enak Jangan cerebet, Mike Bosa Saya akan beli ini Kalau aku di restoran Ya? Ya Mungkin Mungkin Tadi sudah bilang itu kok Mungkin bikin aku besar kepala Kata-kata Mike Kalau dia ke restoran Dia akan mencoba memakan ini Apakah kamu beli lagi? Apabila kamu beli lagi 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 Ya, bagus Ya Apabila kamu beli lagi Ini sama yang kamu beli lagi Seperti yang baru Ya, sama You know guys Now Kita coba Apa yang ini untuk Seperti 1 ke 10 Jangan bohong loh Tell the truth To be honest I'm actually really hungry So this is probably about 8 Oh really? 8 Tidak jelek-jelek banget sih Bagus lah 8 Makasih ya, Mike Kupikir karena aku pacarnya Dia akan bilang 10 gitu guys Polit juga ya Bule ini ya Hmm Okay Wah, enak baby Hmm 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 Let's try this one again Kita coba yang suku ya guys Kita coba suku dulu Hmm Hmm Oh ini harus aku aduk-adukan Tadi aku kasih minyak mijen ya Di atasnya ya This is amazing Hmm Ini enak banget sih Mbak Rina Boleh minta tisu enggak? Makasih Oh sorry, sudah ada Sorry, 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 sorry Maaf, mbak, udah ada, mbak You want tisu? Sudah ada, sudah ada Sudah ada Yuk, try yuk With your spoon yuk Try with my spoon Aha I think I should speak to me Really? Bilang spicy-spacial Tapi mau semua cabenya Ayo Coba yuk Supnya baby Coba supnya dulu baby Hmm Ini kayak gini aja udah enak Dicampur sama nasi juga enak Enak enggak? Ya? Okay Oh, your Mike bilang Lebih suka yang bihunnya Enggak apa-apa deh Kamu ini jujur banget sih Jadi orang Sisi Okay Okay By the way If you don't like this You don't have to continue Still good? Ya, you can get the fried pork Ada banyak Mbak Rina Bapak minta Yang bihun goreng lagi Pakai biring ini aja Biar enggak nyuci dulu Makasih Mbak Banyak Terima kasih Rina Iya Hmm Enak banget Mike mandangin aku Soalnya aku pakai itu Pakai jari Enak ya? Sebenernya enaknya Tau mau makan itu Oh, we don't wanna eat this first Hmm So good baby Sabit Hmm 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 Next time maybe your turn to cook for me baby And show to all my friends Ya guys Ya temen-temen ya Next time mungkin Mike yang harus masak buat aku Bisa enggak? Sure Masak apa? When I cook I put stuff in takeaway boxes Which makes it look like I bought it Hahaha 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 Jadi kata dia Kalo dia masak tuh Selalu ditaruh di dalam Plastic-plastic box Jadi kesannya kayak dia tuh beli Ya emang lo beli? No I just said Just to make it look like water Hmm Akalnya Udah aja Hmm Cuman Aku mau kasih tau ya Supku segar banget Kalo Mike kurang suka Kalo Mike kurang suka Kalo Mike kurang suka Karena dia katanya Tidak begitu suka yang fishy-fishy Apalagi kayak Makan terasi gitu Dia emang gak suka Ya bajarlah kalo gak suka Tapi kalo menurut aku ini enak Kena ini masakan ku juga Masak panas-panas Masak dingin-ingin Ini enak Hmm This is good Hmm Hmm I The Bumbu only garlic and ginger Beneran Hmm 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 This is for dias Apa? This is for dias Masih banyak Masih banyak Masih banyak Masih 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 udah habis Gimana ya Hmm Gak deh Hmm Enak 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 baby Sibunya merasuk ke dalam Hmm Oke temen-temen Sampai disini dulu Vlogrida Adventure edisi Masak Bihun Karena nasiku udah habis I I probably will finish This rice Ini akan aku habiskan Tapi Aku mau cabut dulu Dari vlog ini Oh Oh So much chili Pedes Cabainya pedes banget hari ini Maybe she'd invite One of your viewers To come and eat with you I will Jadi kata Mike Mungkin Kapan-kapan buat temen-temen Yang mau makan sama Rida Atau mau Mencicipi masakan Rida Tinggal bilang Gampang caranya Tinggal DM aku Di Instagram ku Udah aku info kan dari Instagram ku Biar lebih-lebih lengkap lagi ini By the way Thank you very much for coming to my vlog I'm glad you enjoy the food And See you Next time when I see you Yeah 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 We can see Bye-bye Bye-bye guys Bye Bye-bye Is there too mean food? Your food is there too How much is it? Why you give 0.8 of your food? You should give me 9 or 10? No Permit you It's... It's the... It's the presentation Ha-ha Yeah Terima kasih.